Selamat di Chairman PT SMS Bapak Aneko Dia oleh pengusaha yang luar biasa Tanggung dan outside of the box Terutama dalam penamaan Dan ini penamaan kedua Pak Pak Aneko ingat dulu kapal Bapak yang namanya PT Umbel Jadi aku bikin heboh Nah sekarang ini yang kedua Kemudian Kepala Badan Pengusahaan Batam Pak Arbato Rechel Dijitro Beda satu guru saja bagi Pak Kemudian Pak Dirjen Ilmati Pak Kutu Pak Kutu ini kalau ada kemungkinan Wali kuota di sini Menang bakalnya karena populen Kemudian Pak Ketua Insya Staf Khusus Kementerian Menko Maritim Pak Surbayang Kemudian Bapak Bapak yang mewakili Bulu Meriau Kemudian juga sederhana hadirin dan hadiran yang saya banggakan Bumi Batam Bumi Kepulauan Meriau Kapalnya melaju ke penjuru dunia Kita bangga dan haru Kapal Sumpen Sumpen Marim Sipiang Kepada Adi Bangsa Kepala Sumpen Marim Sipiang Tadi sebagainya pidato Jadi tidak banyak lagi yang ingin saya sampaikan Tetapi saya mengapresiasi Penggunaan teknologi elektrik propulsion Elektrik propulsion di Jepang Sempat menjadi kontroversial Karena dulu di asumsikan bisa Menghemat sekitar 10% Tetapi pedagogik Hai sepatutnya 20% ini kita beri aku siasuh dan ini merupakan kapal yang bersendui ya Bagaimana tersebut saja kapal tersebut dari kapal ini sebagai pesawat menggunakan terorongi Jepang jadi ini saya lihat di kami selamat industri perkapalan itu memang merupakan industri yang diberikan prioritas di Kementerian Perindustrian karena industri ini padat modal padat teknologi dan padat carian jadi semua yang padat-padat ada di sini termasuk CEO-nya pun padat pula dan industri ini sebetulnya keberadaan di Pulau Batam sangat strategis karena ini tentunya kita memindahkan industri yang sebelumnya di Singapura seluruhnya ada di Batam dan memang challenge atau tantangan pada saat harga komoditas menurun tetapi kalau kita lihat dari skala ekonomi sebetulnya ekonomi kita ini sedang menanjak karena kondisi 2016 itu mirip dengan kondisi 2008 jadi kalau kita lihat indikator harga minyak harga batubara harga kelapa pasang sekarang ini sedang ribau menaik ke atas bahkan di Kalimantan Selatan saya lihat harga baru batubara juga sudah merangkap 60 ke 80 bahkan meningkat saya sudah melihat juga kegiatan sudah mulai bergerak lanjut